Intro Halo, selamat datang kembali di channel Removie Dan buat yang baru pertama kali berkunjung Mimin ucapkan selamat bergabung Muuuantap Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat Film yang akan Removie rongengkan kali ini berjudul di Aksium Tahun 2018 Oke, langsung saja So, kita buka pintu teaternya Suatu hari di poster depan sebuah taman nasional bernama Sinder Creek Seorang wanita bernama Jessica tertangis dan memohon agar tidak dipaksa masuk Tapi seorang pria yang berdiri di kejauhan menodongkan senjata Sehingga Jessica yang tidak memiliki pilihan terpaksa melangkah masuk Sejurus kemudian tiba-tiba Dalam kondisi sekarat Jessica melihat sosok mengerikan mulai mendekat sebelum akhirnya mata Jessica pun berubah merah Beralih pada sebuah mobil yang tengah dalam perjalanan Di mobil ini terdapat sejumlah orang bernama Gary Lalu Edgar yang merupakan kakak dari gadis bernama Darcy Serta Martin yang merupakan kakak dari gadis bernama McKenzie Sekaligus tunangan Darcy Jadi hari itu mereka berkendara menuju hutan nasional Sinder Park Untuk mencari adik McKenzie bernama Mary Lynn yang hilang saat melakukan camping di sana Sebenarnya McKenzie hanya mengajak Martin namun Martin justru mengajak rekan yang lain Dalam perjalanan ini McKenzie berkata bahwa berdasarkan buku catatan Mary Lynn Adik dia tersebut melakukan perjalanan ke Sinder Park Untuk itulah dia membuat postingan tentang hilangnya Mary Lynn di Sinder Park Hingga direspon oleh seorang pria yang kemungkinan mengetahui informasi di mana Mary Lynn berada Hari itu mereka akan menemui pria tersebut terlebih dahulu Selang beberapa saat Martin meminta berhenti untuk buang air kecil Selama mereka mengobrol McKenzie merobek sejumlah lembaran buku harian milik Mary Lynn Beberapa jam berlalu mereka sampai ke sebuah bar yang terlihat tutup Dikarenakan ketiga pria menolak masuk terpaksa McKenzie dan Darcy masuk berdua Di dalam mereka sempat dikejutkan oleh kemunculan seorang pria bernama Leon Sehingga dengan kesal Darcy meminta ditunjukkan sebuah toilet Sepeninggalan Darcy McKenzie menyampaikan kedatangan dia yang ingin menemui seorang pria Di mana rupanya Leon adalah pria yang dimaksud Mengetahui tujuan McKenzie adalah untuk mencari Mary Lynn Maka Leon langsung memberikan sejumlah barang Di antaranya monitor detak jantung Ponsel yang dapat digunakan pada daerah pegunungan Dan lima buah botol berisi cairan aneh yang harus mereka minum sebelum memasuki Cinder Park McKenzie kemudian mengeluarkan buku harian Mary Lynn yang berkata bahwa ada sebuah lorong rahasia di hutan Di mana Mary Lynn menyebutkan sebuah tempat bernama Diaksium yang sama sekali tidak ada di peta Dalam buku harian itu juga tertulis kalau hutan tersebut berbahaya Karena banyak orang yang diketahui menghilang di sana Mendengarnya dengan sikap aneh Leon mengatakan tujuan mereka sebenarnya bukanlah ke Cinder Park Dan menunjukkan jalur untuk menuju lorong yang dikatakan oleh Mary Lynn Berdasarkan sebuah peta berwarna hitam yang tampak misterius Sementara itu di luar Darcy meminta Martin mendatangi McKenzie lantaran terlalu lama Di dalam bar akibat McKenzie tidak percaya dengan apa yang dia ceritakan Maka Leon langsung memasukkan semua barang yang dia berikan tadi ke dalam tas McKenzie Bersama dengan itu Martin masuk Melihatnya dengan ramah Leon memperkenalkan diri dan meminta mereka mengikuti jalur yang dia tunjukkan Sebelum mereka pergi Leon memberikan foto sang istri Dan meminta mereka membawakan kalung milik istrinya yang hilang di Cinder Park Jika menemukan kalung tersebut Leon beralasan tidak dapat pergi ke sana karena sibuk memperbaiki bar itu Leon juga memberitahu bahwa Cinder Park telah ditutup Jadi memberikan sebuah stiker untuk melewati penjaga Dari situ perjalanan mereka lanjutkan Dalam perjalanan mereka mulai menyadari ponsel tidak mendapatkan sinyal lagi Martin juga sempat bingung mengapa Mary Lynn pergi ke sebuah taman yang sudah ditutup Sayang McKenzie tidak mau menjelaskan apa yang diceritakan oleh Leon tadi Singkat waktu mereka sampai di gerbang Cinder Park Saat yang lain keluar dari mobil McKenzie mengantongi satu botol yang diberikan oleh Leon Alih-alih meminumnya atau memberikan kepada yang lain seperti yang disarankan oleh Leon Di gerbang utama yang tutup mereka juga tidak melihat satu orang pun penjaga Cukup jauh berjalan mereka akhirnya sampai di poster depan Cinder Creek Pada momen ini McKenzie merasakan hawa yang berbeda di depan dia Curiga kalau itu adalah portal menuju lorong yang dimaksudkan oleh Leon Maka dia meminta Garrick untuk mencoba melangkah sejauh 6 meter Begitu Garrick berbalik tiba-tiba rekan-rekan dia tadi menghilang Padahal mereka masih berada di tempat yang sama dan tengah memperhatikan Garrick Bersama dengan itu Garrick mendengar suara aneh dari sekeliling dia Melihat tingkah aneh Garrick tersebut akhirnya mereka mendatangi Ikandati tidak tahu apa yang baru saja Garrick dengar Ketika perjalanan dilanjutkan Garrick meminta untuk beristirahat Dengan alasan suhu yang terlalu panas Dia juga bingung mengapa matahari masih bersinar Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam Tapi Mackenzie dan Darcy mengabaikan hal tersebut Serta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan terlebih dahulu Sesaat berselang Edgar mendengar suara aneh Dan tidak jauh dari situ dia melihat seorang wanita menyeramkan yang menatap ke arahnya Namun Martin dan Garrick tidak melihat siapa-siapa Bahkan manakala Edgar menengok wanita tersebut tiba-tiba muncul di belakang Martin Sayang tetap saja mereka tidak melihat siapa-siapa Akibat hal ini Edgar memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan Beberapa waktu berikutnya mereka menemukan sebuah pondok yang tampak sudah lama tidak dikunjungi Oleh karenanya Garrick berencana untuk membangun tenda Sedangkan Darcy memberikan kode agar Martin pergi mencari Marilyn Sementara itu Mackenzie yang melihat tas di dalam pondok terpaksa merusak gembok dengan kapak yang dia temukan Ketika diperiksa rupanya tas tersebut juga kosong Pada sebuah meja Edgar menemukan buku tamu berlambang seperti simbol yang diberikan oleh Leon Dalam buku tamu ini mereka melihat banyak nama tapi tidak terdapat nama Marilyn Bahkan nama terakhir diisi pada tahun 1957 Lantas tanpa rasa curiga Edgar menuliskan nama dia di buku tamu itu Melihat foto wanita yang dipegang oleh Mackenzie sontak Edgar pun bertanya Alhasil Mackenzie mengatakan kalau itu adalah foto istri Leon Mendengarnya Edgar menjadi lebih tersentak Lantaran wanita yang ada di dalam foto adalah wanita menyeramkan yang sempat dia lihat di hutan Dan jika diperhatikan wajah wanita yang ada di foto sama dengan wajah Jessica yang muncul di awal film Hal ini berarti sosok wanita menyeramkan yang dilihat oleh Edgar adalah Jessica Di tempat lain Martin dikejutkan oleh kedatangan Darcy Ternyata ini adalah akal-akalan Darcy saja agar memiliki waktu berdua dengan Martin Darcy juga mengajak Martin untuk bercocok tanam di tengah hutan tersebut Tak kala tengah asik bertempur tiba-tiba sosok mengerikan muncul dan langsung menghabisi Darcy dari belakang Beruntung ini hanya halusinasi Martin saja Merasa heran dengan sikap Martin akhirnya Darcy menghentikan pertarungan dan mengajak dia berkumpul dengan yang lain Di pondok McKenzie meminta Edgar mengambil peralatan untuk membuka sebuah kotak aneh yang ada di meja Sekepergian Edgar McKenzie tidak menyadari ada seorang pria yang berdiri di belakang dia Pria ini secara mengejutkan langsung menyerang McKenzie Seraya menunjukkan luka di lehernya dan berkata mereka seharusnya memenggal kepala makhluk itu Di luar rekan-rekan McKenzie yang mendengar suara gaduh sontak bergegas berlari menuju ke pondok Sedangkan McKenzie yang merasa dalam bahaya langsung menenggak cairan yang diberikan oleh Leon Dimana bersama dengan itu pula pria tadi melepaskan cengkraman Sesaat kemudian rekan-rekan dia berdatangan dan hanya menemukan McKenzie seorang diri Namun mengetahui mereka yang tidak akan percaya maka McKenzie berkata dia melihat seekor tikus McKenzie dan Martin lalu mencoba membuka kotak misterius yang ada di meja Begitu kotak berhasil dibuka McKenzie menemukan kalung milik Jessica Edgar kemudian memberitahu ada sesuatu di luar pondok Ternyata disana terdapat sepasang rantai untuk mengikat manusia Melihat hal ini Edgar yang dari tadi sudah merasa tidak karuan memutuskan pergi dengan alasan mengambil minuman Anehnya Edgar justru berjalan jauh masuk ke dalam hutang Sampai tiba-tiba dia melihat seseorang yang dibalut kain Edgar juga seolah terpengaruh untuk mendatangi sosok terbalut kain tersebut Di pondok Martin menemukan sobaikan buku harian milik Marilyn dan botol berisi cairan misterius dari tas McKenzie Membaca isinya tentu saja membuat Martin menjadi marah dan langsung menjatuhkan sebuah botol yang dia pegang ke lantai hingga pecah Akibat hal ini McKenzie memberitahu kalau sebelumnya dia tidak percaya kepada ucapan Leon Yang mengatakan mereka berada di dimensi lain Sehingga merasa tidak perlu memberitahukan semua itu kepada mereka Walau sekarang dia mulai berpendapat bahwa perkataan Leon benar Mendengar ini dengan masih menahan emosi Martin mengajak mereka pergi Karena sekarang yang berada dalam bahaya tidak hanya Marilyn melainkan mereka semua Ketika McKenzie keluar dengan niat mencegah mereka pergi secara mengherankan Mereka justru masih asik menyiapkan makanan dan berkata baru saja sampai Anehnya lagi mereka juga mengatakan Edgar tidak pernah ikut bersama mereka Hal ini tentu saja membuat McKenzie bertambah heran dan langsung pergi mencari Edgar seorang diri Dalam kebingungan ini akhirnya McKenzie mencoba menghubungi Leon menggunakan ponsel misterius yang diberikan Pada waktu yang sama di tempat berbeda dimana hari sudah malam Leon menerima panggilan tersebut McKenzie berkata sekarang dia percaya dengan ucapan Leon dan telah menemukan kalung milik istri Leon Hanya saja dia tidak bertemu dengan wanita tersebut maupun Marilyn Bahkan rekan-rekan dia juga sudah tampak bingung dan aneh Leon menjelaskan mereka sudah terlalu lama berada di hutan tersebut Sehingga makhluk berkulit pucat yang mengacaukan fikiran rekan-rekan McKenzie akan segera datang Leon juga memberitahu kalau sebenarnya Marilyn tidak berada di sana Tapi dia bisa membantu untuk menemukan Marilyn Dengan syarat McKenzie harus memberikan cairan dalam botol kepada semua rekannya Dan bergegas keluar dari sana Mendengar ini maka dengan buru-buru McKenzie kembali ke tenda Begitu sampai di tenda McKenzie mendapati pemandangan yang sangat mengerikan Karena sesosok makhluk berkulit pucat dan berjari panjang tengah menggerayangi Martin Rupanya di sudut lain juga ada sesosok makhluk lagi yang memperhatikan McKenzie Ketika makhluk tersebut mengarahkan jari jemarinya kepada McKenzie Tiba-tiba dia merasa sakit kepala di mana kedua makhluk tadi langsung menghilang Kesempatan ini McKenzie gunakan untuk menyadarkan Martin dan Gerig Serta meminumkan cairan dari dalam botol kepada mereka Setelah menenggak cairan tersebut mereka berdua langsung menyadari Darcy dan Edgar tidak ada di sana Bersama dengan itu terdengar jeritan Darcy sehingga mereka berhamburan mencari asal suara Malang dalam usaha ini Gerig terjatuh dan terpaksa memerintahkan mereka meninggalkan dia Di tempat lain rupanya Gerig tengah menyiksa Darcy Tidak lama kemudian Martin dan McKenzie tiba di sana Melihat Gerig yang memegang pisau maka Martin meminta McKenzie mengalihkan perhatian Malang Gerig tetap menikam sang adik sebelum akhirnya ditumbangkan oleh Martin Beberapa waktu berselang mereka sampai di pondok Namun Darcy ketakutan lantaran tidak mengenali mereka Oleh sebab itu McKenzie memberikan satu botol yang tersisa kepada Darcy Karena satu botol lain telah dipecahkan oleh Martin sebelumnya Sehingga Edgar tidak mendapatkan cairan Sementara di luar Edgar siuman dan mendapati dirinya telah diborgol Mendengar teriakan Edgar McKenzie memutuskan keluar Edgar lantas dengan panik bertanya apa yang telah terjadi Dan mengapa dia diborgol Serta mengapa ada darah di tangannya Mendengar itu McKenzie menyadari Edgar telah kerasukan dan kembali meninggalkan dia Di dalam Martin tetap menolak untuk melepaskan Edgar Meski McKenzie memberitahu kalau Edgar tampak normal Akibat tidak dapat membopong Darcy yang kesakitan Sedangkan kaki Gerig juga patah Maka Martin meminta McKenzie pergi mencari bantuan Sementara dia akan menjaga mereka Begitu McKenzie membuka pintu Secara mengejutkan sosok Jessica kembali muncul Berikutnya McKenzie mencoba menghubungi 911 Tapi yang mengangkat justru Leon Oleh karenanya McKenzie memberitahu Edgar sudah menjadi gila dan menyerang Darcy Serta perihal kemunculan Jessica Mendengar itu Leon mengatakan bahwa yang mereka alami adalah nyata Walau mereka sudah meminum cairan dari botol yang dia berikan Leon juga menjelaskan kalau ada iblis yang merasuki Jessica dan Edgar Sehingga satu-satunya cara agar selamat adalah keluar dari tempat itu Leon pun meminta McKenzie membawakan kalung Jessica kepadanya di portal Tidak memiliki pilihan lain terpaksa McKenzie memberikan ponsel kepada Martin Sementara dia pergi ke portal seorang diri Sepeninggalan sang adik Martin mencoba menemui Edgar Untuk sejenak Edgar terlihat normal hingga tiba-tiba mencoba menyerang Martin Begitu kembali ke pondok Martin dikejutkan lagi oleh Darcy yang bisa berdiri padahal dalam kondisi luka parah Baru saja Darcy dia bawa ke sofa Martin menyadari pula Gerick yang kakinya patah sudah tidak ada Oleh karena itu Martin meminta Darcy tetap beristirahat Sementara dia mencari Gary Di tempat lain Gerick tampak berbicara seorang diri Hingga secara mengejutkan sosok Jessica muncul dan mengajak Gerick pergi ke suatu tempat Pada waktu yang sama McKenzie kembali mengalami sakit kepala Dan tidak lama setelah itu dia melihat Marilyn muncul Hal ini tentu saja membuat McKenzie sangat bahagia Sayang itu hanya halusinasi belaka Darcy yang mendengar Edgar meminta tolong Akhirnya berusaha keras untuk bangkit dan keluar mendatangi kakak dia tersebut Melihat kondisi sang adik sontak membuat Edgar bingung Karena tidak sadar kalau itu adalah perbuatannya Darcy pun yakin sebelumnya Edgar hanya sedang terpengaruh sehingga memaafkan sang kakak Edgar kemudian memohon agar Darcy melepaskan dia menggunakan kapak yang ditemukan oleh McKenzie Dikarenakan Darcy tidak mampu mengangkat kapak tersebut Akhirnya Edgar meminta Darcy memeluk dia Namun tanpa diduga Edgar langsung menghabisi Darcy dengan kejam Martin yang menghubungi Leon diberitahu bahwa untuk menolong Edgar adalah dengan memenggal atau membakar dia Ketika telpon dimatikan Martin melihat dua orang menyeramkan yang berdiri di dekat tenda Salah satu dari sosok menyeramkan tersebut juga menunjuk ke arah pondok Sehingga Martin yang menyadari telah terjadi sesuatu bergegas menuju ke pondok Mendapati Edgar yang telah menghabisi Darcy maka dengan emosi Martin menyerang Nah serangan itu tidak berpengaruh apa-apa Edgar bahkan menggunakan pisau yang tertancap untuk kembali menyerang Darcy Sementara itu McKenzie yang merasa sudah cukup jauh pergi justru hanya berputar-putar di sekitar pondok saja Sehingga membuat dia merasa frustasi Bersama dengan itu Gerig yang sudah kerasukan muncul di belakang McKenzie dan langsung menyerang dia Tapi saat Martin datang Gerig tiba-tiba kembali normal Selang beberapa saat Darcy datang dengan menyeret kapak Lalu tanpa ampun menghabisi Gerig Melihat itu Martin mengajak McKenzie pergi hingga akhirnya mereka sampai ke portal Disini Martin memberitahu kalau Darcy sebenarnya sudah mati dihabisi oleh Edgar Sehingga yang mereka lihat tadi bukanlah Darcy lagi Martin yang teringat ponsel dia terjatuh memutuskan kembali dan meminta McKenzie menunggu Sekepergian Martin McKenzie mendengar suara Sayang dia tidak melihat siapa-siapa Namun begitu berbalik secara mengejutkan sosok Jessica muncul Dan lagi-lagi berpindah tempat kemudian berhamburan ke arah McKenzie Tepat ketika McKenzie tidak sadar keluar dari portal Sosok Jessica tadi menghilang dimana Martin juga kembali Malang Martin tidak melihat McKenzie yang ada di hadapan dia Entah kenapa McKenzie enggan membuat satu atau dua langkah untuk menampakkan diri kepada Martin Hingga muncul seorang pria bernama Ernie Martin yang mengira McKenzie kembali ke pondok memutuskan untuk mencari Sedangkan Ernie tiba-tiba membius McKenzie Rekan Ernie bernama Daniel yang melihat McKenzie masih sadar terpaksa harus menumbangkan dia Beberapa waktu berlalu McKenzie siuman dengan sudah ada tiga orang pria di hadapannya termasuk pria bernama Carl Mereka juga menyiksa McKenzie sampai akhirnya Leon muncul Rupanya ketiga orang ini adalah rekan Leon yang memburu makhluk-makhluk misterius di Sinderpark Leon menjelaskan bahwa makhluk berkuku panjang yang dilihat oleh McKenzie mereka sebut sebagai droger Makhluk tersebutlah yang merasuki tubuh rekan-rekan McKenzie Leon kemudian mengambil kalung milik Jessica yang dikenakan oleh McKenzie Dan mengungkapkan bahwa dia sengaja memaksa Jessica masuk ke sana lantaran ketahuan berselingkuh Leon juga mengakui dia telah memasukkan Marilyn bersama rekan-rekannya ke Sinderpark Untuk dijadikan sebagai umpan agar mereka bisa mendapatkan makhluk misterius lain Nah sehingga semua rekan Marilyn telah terbunuh tidak satupun makhluk berhasil mereka dapatkan Oleh sebab itulah dia memasukkan Marilyn sebagai umpan terakhir Tapi sampai tiga minggu makhluk tersebut tidak juga menyerang Marilyn Leon lalu memperlihatkan alat detektor jantung yang menunjukkan Marilyn masih hidup Menurut dia McKenzie hanya memiliki waktu untuk menyelamatkan salah satu dari saudaranya Dengan alasan Martin dan Marilyn berada di aksiom yang cukup jauh Mendengar ini dengan berat hati McKenzie meminta diantarkan kepada Marilyn Dalam perjalanan Leon mengisahkan bahwa sekitar tahun 1950-an pemerintah Mengambil alih wilayah Sinderpark untuk dijadikan tempat eksperimen Namun suatu hari pihak pemerintah pergi begitu saja Berikutnya warga lokal menemukan enam pintu ke dimensi lain Dengan berbagai makhluk buas yang berbeda Sejak saat itulah banyak orang yang hilang secara misterius di Sinderpark Meskipun sebagian masih bisa ditemukan Malam hari mereka sampai di depan portal yang dimaksud Leon memberitahu kalau makhluk yang ada di dalam mereka sebut sebagai P-Rex Dan biasanya berburu manusia Leon lantas meminta McKenzie pergi seorang diri Dengan mengikuti lampu yang tergantung di pohon-pohon Dan memberikan sebuah senter sementara dia akan menunggu di luar portal Alhasil McKenzie pergi seorang diri menyusuri kegelapan hutan Dan sampai ke lampu-lampu yang tergantung Tidak jauh dari situ McKenzie menemukan Marilyn yang masih hidup Tapi dalam kondisi sangat lemah dan dirantai Oleh karenanya McKenzie mencoba mencari peralatan untuk membuka rantai tersebut Pada sebuah pondok yang ada di sana Di pondok ini McKenzie menemukan sebilah pisau Melihat nama Marilyn yang tertulis di buku tamu maka McKenzie langsung merobek lembaran itu Dari situ McKenzie mencoba membuka rantai yang membelenggu Marilyn Malang dia tidak berhasil Parahnya Marilyn yang sudah sangat frustasi memutuskan untuk mengakhiri diri sendiri Bersamaan dengan itu keluar sosok aneh dari dalam pondok Merasa tidak dapat berbuat apa-apa McKenzie memutuskan kabur Sayang dalam perlarian McKenzie terhenti tak kalah dihadang oleh sosok raksasa mengerikan Yang secara perlahan mulai mendekati dia Di mobil Leon melihat detektor jantung yang menunjukkan kalau Marilyn telah mati Saat menyalakan lampu mobil tiba-tiba McKenzie sudah berdiri di depan Namun seketika itu juga McKenzie menghilang Lalu tanpa diduga McKenzie sudah berada di dalam mobil dan langsung mengancam Leon Selanjutnya McKenzie menggiring Leon ke portal pertama yang tampak terang seperti sebelumnya Di sini Leon menunjukkan kepanikan luar biasa sehingga mengalihkan perhatian McKenzie Kesempatan ini Leon gunakan untuk merebut senjata Tapi ketika pelatuk akan dia tarik ternyata sosok Jessica kembali muncul Melihat itu McKenzie bergegas pergi mencari Martin Sedangkan sosok Jessica langsung menyerang Leon Sampai di pondok McKenzie tidak menemukan siapa-siapa Merasa putus asa akhirnya McKenzie menuliskan nama dia di buku tamu Dan meminta droger menghabisi dia Dalam keputus asaan ini rupanya Martin muncul sehingga membuat McKenzie sangat senang Nas Martin yang juga telah kerasukan ini langsung menyerang McKenzie Beberapa waktu berselang sosok McKenzie kembali bangkit Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau 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 Muantau